Sebuah bus yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak pembatas jalan tol Malang, Surabaya hingga terpental ke ruas jalan sebelahnya. Arus tol macet hingga 2 km, sementara kecelakaan kembali terjadi di Tanjakan, Cae, Sumedang, Jawa Parat. Sebuah bus yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak pembatas jalan tol dan terpental hingga ke ruas jalan sebelahnya di tol Malang, Surabaya, Jawa Timur. Sebuah mobil berhasil menghindari hantaman bus dengan membanting kemudi hingga turun ke bahu jalan. Ketugas saat lantas polrestasi di luar jok ini memeriksa sopir bus dan para saksi. Sopir diduga lalai saat melaju kencang hingga ban meletus dan bus oleh. Ia mengemudikan bus jurusan menyuangi Surabaya yang berisi 20 penumpang. Peristiwa ini terekam kamera pengawas jasa marga pada selasa pagi. Kecelakaan ini membuat kemacetan panjang hingga 2 km. Mangkai bus menutup hampir seluruh badan jalan tol. Pengalian arus kendaraan terpaksa dilakukan melalui pintu tol Sido Arjo. Kecelakaan kembali terjadi di Tanjakan Cahe Sumedang, Jawa Barat pada selasa pagi. Sebuah truk pengangkut pakan sapi terguling saat menapak di Tanjakan. Evakuasi truk dilakukan dengan mengosongkan muatan truk terlebih dahulu. Truk yang terguling ditarik dengan truk lain yang melintas. Hal ini terpaksa dilakukan karena mobil direk tak kunjung datang setelah 2 jam. Evakuasi berhasil dan tidak ada kerban jiwa dalam keselakaan ini. Tepuknya dan kerana truk mengalami luka ringan. Sistem buka tutup arus melintas sempat diberlakukan selama evakuasi berlangsung. Sebuah mobil menyerempet sepeda motor hingga pengemudi motor patah tulang di jalan MH Tamrin, Jakarta, selasa sore. Tugas tiras perhubungan yang bertugas dekat lokasi ketelakaan bersama pengguna jalan lain memberi pertolongan pertama pada korban sebelum dibawa ke rumah sakit. Kaki korban terjepit sepeda motor saat motornya jatuh hingga engkel kaki kirinya patah. Tim Liputan, CNN Indonesia